Nah inti-inti ini kita bahas dulu ciri-cirinya Senang warna biru Jadi kalau anak-anak memilih sesuatu dominan senangnya warna biru Udah deh biarin aja Gak usah ngotot jelek kali nak warna biru Iya kan aja warna biru Itulah warna kesenangan, warna yang bikin aura inti-intinya keluar Nah biru ini melambangkan apa? Langit Di atas itu kan langit Makanya berimajinasi, menghayal, berangan-angan Nah karena cara kerja otaknya begitu Maka Anda kalau mau menaklukkan anak inti-inti Ngomongnya pakai imajinasi Jangan pakai logika Jangan pakai kasih sayang Jangan pakai merepet-merepet Pakai imajinasi Nah bayangin Kalau kamu nanti besar Kepengen jadi pilot Rupanya matematika kamu cuma 4-5 nilainya Mana mau jadi pilot? Kamu gak akan bisa nerbangkan pesawat Boro-boro menerbangkan pesawat Nah matematikanya dibagusin dulu nih Supaya kamu bisa jadi pilot Nah karena imajinasinya mau jadi pilot Masukkan motivasinya disitu Kalau Anda orang tuanya thinking Motivasi Anda menang, juara Nah matematika kamu harus bagus Nilai kamu harus bagus Kalau gak kamu gak ranking Gak masuk itu Ke orang inti-inti digituin Akhirnya apa? Susah kali ya ngasih tahu anak saya Ya beda Karena Anda gak pakai imajinasi Cuma pakai logika Pakai kemenangan Ingin anaknya berprestasi Anak inti-inti gak butuh prestasi Anak inti-inti butuh Anda apresiasi Apa yang menjadi hayalannya dia Yang menjadi imajinasinya dia Masuklah ke dalam mimpinya dia Dan Anda berenang-berenanglah di mimpinya tadi Ikutin alur mimpinya Ikutlah bermimpi dengannya Maka dia akan merasa nyaman Oh inilah orang tua yang mengerti aku Jadi masuk dari imajinasinya Nah bicara gambaran besar Bicara gambaran masa depan Kamu kan nanti mau jadi ini Nah contohnya apa lagi Kalau dia pulang sekolah Jangan tanya masa lalu Tadi di sekolah ngapain Belajar apa Ketemu siapa Guru tadi ngasih tahu apa Entah Udah lah belajar Ibu kali pun tanya-tanya Kemungkinan dia akan jawab gitu Karena apa itu masa lalu Udah lewat Lebih bagus tanya masa depan Ingat dia sensingnya 20% Orang yang pengingat masa lalu itu orang sensing Jadi dia udah lupa tuh Jadi 80% dia lupa tuh aktivitas masa lalu Lebih bagus tanya masa depan Oke nak Kamu udah pulang sekolah Habis ini kamu mau ngapain Mau main game Mau main bola Ya kan Terserah mau ngapain Bebaskan dia Mau tidur dulu boleh Jadi bicara masa depan Bicara ke depan Jangan bicara mundur Suami-suami tweetingin aja Kalau istri bicara masa lalu Kita udah stress duluan Karena mau mengingat itu capek Jadi lelah otak ini mengingat masa lalu Ini membuat dia gampang lupa Jadi sebenarnya bukan sulit ingat Cara mengingatnya pakai imajinasi Anak saya tuh inti-inti Dia lupa huruf roh Dalam bahasa Arab itu ada huruf roh kan Ya kok susah kali ingat huruf roh ini Coba kamu tulis Nih udah Sudah bisanya kamu tulis Iya tapi nanti lupa lagi Nah saya langsung pakai imajiner Dapa pernah main pelosotan Ah pelosotan Pelosotan itu kayak apa bentuknya Oh iya kayak huruf roh Langsung dia paham Setelah itu Nggak lupa lagi dia Bentuk huruf roh itu seperti apa Jadi diimajinasikan dengan sesuatu Nah orangnya kreatif Unik Nggak mau sama dengan orang lain Maka jangan pernah Anda direct Pilihannya orang inti-inti Kalau dia bilang A Udah A Kalau dia mau milih ini Milih ini Tapi kalau pilihannya banyak Ada tiga atau empat pilihan Disitulah Anda menetapkan Bagusnya ini aja gitu Tapi kalau dia sudah menetapkan satu Jangan lagi diganggu Jadi kreatifnya apa Suka bongkar-bongkar Suka coret-coret Suka gambar-gambar Suka apa namanya Ngusilin orang Ngusilin adiknya mungkin Nah atau kalau anak inti-inti Yang Anda modelnya Yang bahagia di rumah Dia kadang suka ngejuk-ngejuk Ngerjain orang tuanya Ngusilin orang tuanya Nah itu ciri-cirinya tuh Kalau dia bahagia di rumah Abstrak Kalau ngomong itu abstrak Teoritis Bahkan kayak dosen lah Gaya ngomong itu kayak dosen Mungkin Dewasa banget lah Ya Kalau kita ngeliat tuh kayak tua banget Berteman pun nanti Biasanya lebih tua dari dia Dicarinya Orientasinya jangka panjang Nantikan mah Kalau kita bisa gini-gini Nantikan Nah Cara komunikasi begitu Masuk tuh ke orang inti-ting Atau fokuskan segala sesuatu itu Jangan yang masa kini Ya yang masa depan Kalau menetapkan profesi sama dia Jangan yang profesi kekinian Kalau bisa profesi 10 tahun lagi Apa nih Yang kira-kira Akan muncul Itu yang kita kasih ke Anak inti-ting Polanya beragam Banyak jalan Nah jadi Kalau punya anak inti-ting Mesti kreatif Ya Nggak boleh memonoton Ya Nggak boleh Saklek banget Kalau Anda punya aturan Longgarkan sedikit Ya 60% longgarkan aturan tadi Fleksibel lah sama aturan Yang penting Tujuannya Sampai Jadi Gambaran masa depannya Adalah tujuannya Jadi nanti Gimanapun aturannya Fleksibel aja Yang penting aturan tadi Sampai kepada Tujuannya kita Analogi metafora Bahasanya Bahasa analogi metafora Seperti saya di depan tadi Menganalogikan bibit Menganalogikan mesin Itu disebut Bahasa analogi Bahasa metafora Jadi menjelaskan ke anak inti-ting Gunakanlah bahasa metafora Bahasa orang-orang puitis Bahasa sajak Itu memang bahasanya Orang inti-ting banget Suka cerita fiksi Cerita hayalan Saya pernah nganjurin Anak inti-ting yang lama bicara Dia sebenarnya Bukan speed delay Karena udah bisa ngomong Ke bapak Ibu Beberapa kosa kata Hanya kosa katanya Gak banyak Ternyata Sama orang tuanya Anak ini Dilarang nonton Youtube Dilarang nonton gadget Saya bilang Bu Kalau mau anaknya Banyak ngomong Nontonin aja Film-film Youtube Tontonkan aja Semua Youtube-youtube Yang fiksi-fiksi Boleh Tapi Kalau anak sensing Jangan yang cerita fiksi Anaknya nanti Gak banyak ngomong Saya pernah ketemu juga Itu orang tua Anaknya sensing Udah hampir 4 tahun setengah Gak banyak cakap Cakapnya tuh masih celat Nah ternyata Di rumah Setiap hari Tontonannya apa Upin-upin Kartun Nah kalau kartun tadi Bagi orang sensing Itu gak nyata Gak real Jadi dia Di lapangan Gak ketemu orang kayak gitu Jadi stimulus Omongan itu Tadi gak masuk tuh Tapi kalau orang Intuiting Atau orang feeling Masih masuk lah Yang berhubungan Dengan fiksi Fokus pada hal yang besar Dan strategis Anda kalau punya Anak intuiting Jangan terlalu detail Jangan terlalu Printilan Gampangnya gini Cuek aja lah Fokus sama yang strategis Contoh Ini saya terapkan Ke anak saya Yang intuiting introvert Dapa Kamu Mau belajar Mau gak Terserah Yang penting Nilaimu Jangan ada yang C Saya bilang Jadi Dapa boleh main game Boleh Tapi sehari 3 jam Jadi Dapa gak usah Ngerjain PR Gak apa-apa Jadi Dapa gak usah Belajar Gak apa-apa Dapa nilainya gak boleh Ada yang C Jadi hanya boleh A dan B Jadi gak boleh Ada yang C Ini disebut Fokus sama yang strategis Bagaimana caranya Dia bisa dapat C Kan gak harus Belajar di rumah Yang penting kan Nilainya jangan ada yang C Nah ini yang saya sebut Fokus sama hal yang besar aja Sama yang strategis aja Anda gak usah Printilin Apa yang dia harus Kerjakan Supaya Nilainya Jangan ada yang C Nah Alhamdulillah Anak saya itu ranking 1 terus Dari kelas 1 Sampai kelas 2 Dan gak pernah belajar Nah orang kalau nanya Gurunya nanya Bu Nanti ulangin ya Bu Pelajaran yang ini Untuk si Dapa Ke istri saya kan gitu Di Whatsapp Iya Umi Kita jawabnya gitu aja Sampai di rumah gak ada Paling kita tanya Kalau dia udah habis main game Kamu DPR gak Ada sih Tapi gampang lah itu Ya udah Yang penting kan nilainya Gak ada yang C Nah kita cuma ngulang-ngulang Itu aja Gambaran masa depan Hal yang besar Dan strategis yang kita ulang-ulang Kemistrinya kata Kata itu artinya karya cipta Nah orangnya gak teratur Aneh Jadi ini label negatif nih Yang disematkan orang lain Ketika melihat Anak intuiting Atau orang tua Yang belum paham Anak intuitingnya Dia akan memberi label Anaknya aneh Gak teratur Gak bisa diatur Suka-suka hatinya Gak realistik Kebanyakan menghayal Kebanyakan bermimpi Ngomongnya Tahu apa-apa aja Yang gak masuk akal Kemudian usil Banyak alasan Jadi usil Banyak alasan ini Adalah Dari kreatifitasnya Dari bakat uniknya Sehingga dia banyak alasan Itu kalau negatifnya begitu Kalau positifnya Itu ngeles itu bisa jadi duit Anda kenal Cak Lontong Itu Cak Lontong itu kan TTS itu ngeles semua Ngusilin orang semua jawabannya Tapi karena dia bagus Memonetihasi bakatnya Itu jadi duit Kalau orang tua gak paham Itu dijadikan masalah Harusnya usilnya tadi Dibagusin tuh Terlalu menghayal Gak bisa diperintah Nah anak intuiting ini Bukan gak bisa diperintah ya Cara merintahnya beda Bosanan suka berubah-berubah Gak fokus Disorientasi Disuruh ke kanan Dia ke kiri Disuruh belajar Dia gak fokus Ya orang intuiting itu Cara belajarnya adalah Fokus dengan ketidakfokusannya Itulah cara belajar Terbaiknya orang intuiting Nah bagaimana cara komunikasinya Supaya anak intuiting ini takluk Bicarakan gambaran besar Sama implikasinya Dapa nilai kamu Gak boleh ada yang C Kalau ada yang C Implikasinya apa Kamu gak boleh main HP Selama satu bulan Kalau C nya ada satu Satu bulan gak boleh main HP Kalau C nya ada dua Dua bulan gak boleh main HP Kenapa harus HP Karena hasratnya di HP Karena Imajinasinya cuma ada di situ Kreatifitasnya cuma ada di situ Jadi HP itu yang saya jadikan Sebagai Karena dia introvert Sebagai ancaman Kalau dia extrovert Sebagai fasilitas Sebagai iming-iming Kemudian bicarakan alternatif Kasih pilihan Kenapa saya bilang C Biar dia bisa milih Mau A atau B Kemudian kalau nyuruhnya Jangan direct Dapa ambilkan gelas Itu namanya direct Gak ada pilihan Mending dia kasih pilihan Dapa kamu mau ngambil gelas Atau Ayah yang ngambil gelasnya Atau Dapa kamu mau ngambil gelas Atau ngambil piring Kamu mau cuci piring dulu Atau mau ngepel rumah dulu Kamu mau mandi dulu Atau belajar dulu Kamu mau tidur dulu Atau main game dulu Itu disebut alternatif Maka jangan Ngasih pilihan satu Itu yang disebut Jadi di label Dia gak bisa diperintah Karena Anda ngasih pilihannya satu Jadi kasihlah dua pilihan Istri saya setelah kenal Steven Dia gak pernah lagi merintah Tapi dia kasih opsi Ayah Bunda udah siap massage Kamu mau jemput saya Pilihan A B Saya naik gokar C Saya dijemput Bowo Bowo itu adiknya D Saya dijemput pria lain Nah akhirnya saya dengan sukarela lah Menjemput Tanpa disuruh Jadi itu yang disebut Bahasa alternatif Atau gunakan bahasa sindiran Aduh berat kali lah Galon aqua ini Cuma pria yang paling ganteng Di rumah ini Yang bisa mengangkatnya Nah itu namanya sindiran Coba kalau Anda punya suami yang tweeting Papa angkat galon tuh Selamat lah Anda Sampai besok gak akan diangkat Gunakan bahasa sindiran Yang pakai puisi Yang pakai romantis-romantis Itu pas untuk orang-orang itu Gugah imajinasi mereka Penjelasan kita Itu mesti Bawa ke dalam imajinasinya dia Hayalannya dia Saya kemarin ketemu klien Karena ibunya ini Ahli laboratorium Yang memeriksa sesuatu Sel-sel Apalah segala macam Jadi dia minta dibelikan Mikroskop Nah kemudian dibelikan Dibelikan sama orang tuanya Nah dia jadi hobi itu Memeriksa apa-apa yang ada Di alam semesta ini Nah ketika nilainya rendah Saya sarankan ke ibu ini Ngomongnya gini ibu Kamu Kalau kamu mau jadi ilmuwan Seperti mama Nilai yang ini harus bagus Karena nanti kalau nilai ini Gak bagus Kamu sulit menjadi ilmuwan Hitung-hitungannya ada di sini Serta biasakan kimianya rendah Ya biologinya rendah Itu kita masukkan ke dalam Imajinasi dia tadi Ingin menjadi ilmuwan Nah itu cara menggugahnya Jadi Anak kita misalkan hobinya Yang dia hobinya itu gak suka Anda sebagai orang tua Apa sih hobinya Saya gak suka gitu Anda walaupun gak suka Masuklah ke dalam Hobinya tadi Itu disebut Imajinasinya ada di situ Kemudian jangan Bebani mereka Dengan detail Dengan detail itu apa Jangan suruh Ngerjain PR Gak usah suruh Alat tugas-tugas rumah Gak usah lah Pertama Udah alat tenaganya kecil Temu sikit Dan capek Juga kan nanti Gampang capek Nanti kalau udah gampang capek Kan belajarnya jadi susah Tapi bisa kita ajarin Tanggung jawab Tanggung jawab Pada hal-hal yang besar aja Yang strategis Yang yang gak strategis Anda mending kasih pembantu aja Nah kalau anak intuiting Gimana Bahasa cintanya Baterai yang harus kita isi Eksplorasi Anak intuiting ini Bukan tipikal Anak thinking Atau anak sensing Yang bisa diatur banget Yang bisa didisiplinkan banget Bukan berarti Gak bisa disiplin Beri dia ruang Untuk mengeksplorasi Apapun Dia kepengennya Bongkar ini Biarkan dulu Anda takut rumah berantakan Abaikan dulu Kalau dia sudah selesai Anda bereskan Ketika Anda bereskan Pastikan dia melihat Dua atau tiga kali Baru nanti Gugah Perasaan dia Ih memang lah ya Kalau ada yang Membongkar-bongkar Kalau ada yang Kotor Memang harus selalu Bunda juga yang membersihkan Itu cara menyindirnya Disindir dua kali Tiga kali Nanti lama-lama Dia akan ngerti Oh ternyata Kalau mau habis main Saya harus rapikan Jadi jangan disuruh Merapikan Beri dia Eksplorasi Melakukan sesuatu Yang dia suka Supaya dia bisa Menghasilkan karya cipta Kalau Anda punya Anak intuiting Yang gak suka Gambar Yang gak suka Bongkar-bongkar Gak suka Melakukan hal-hal Yang aneh Itu berarti Ada masalah Pada anak intuitingnya Berarti dia Tidak ada ruang Untuk mengeksplorasi Artinya Tanda itu Semua terlalu Dikekang Apa-apa Dilarang Maka lakukan apa Supaya dia punya Eksplorasi tadi Jangan terlalu Saklek Berubahlah Lakukan perubahan Perubahan Ada orang tua Ini kebetulan Orang tuanya Thinking Anaknya intuiting Jadwal pulang sekolah Itu tidur Baru boleh main Baru ngerjain PR Anaknya bosan Pulang sekolah tidur Pengennya main dulu Baru nanti Tidur Kalau ngantuk Karena orang tuanya Thinking Saklek sama aturan Gak boleh Kamu wajib tidur Tidur dulu Kamu baru main Karena tidur siang Itu bagus Akhirnya gara-gara Perkara Perintilan Kayak gitu tuh Anak intuiting Yang tadinya baik Itu jadi anak intuiting Yang pembangkang Gara-gara pembangkang Itulah Orang tuanya kaget Akhirnya disarankan Testifin Nah saya bilang Bu Karena ibu thinking Thinking ini memang Harus apa-apa Punya aturan Aturannya mesti saklek Ini betul Untuk anak thinking Tapi kalau untuk Anak intuiting Aturan ibu Tadi ada 10 Cukup Longgarkan aturan Tadi cukup 40% aja Atau 30% 60% tadi Beri dia ruang Untuk melakukan Perubahan-perubahan Yang penting Hal yang strategisnya Apa yang ibu Mau kejar Itu yang fokuskan kita Kemudian beri apresiasi Kalau dia melakukan Atau membuat Karya cipta Saya banyak banget Dengar kisah Orang tua Yang punya anak intuiting Semua yang Gambaran-gambaran Anaknya Coretan-coretan Anaknya dibuang Apa sih ini jelek Gak guna lagi Nah itu Anda tahu Itu bagi kami Yang intuiting-intuiting Itu baper loh Digituin Itu baper tuh Orang intuiting tuh Di situ Kalau dia punya karya Gak diapresiasi Jadi kalau Anda Mau buang Karena menyema Karena bikin sampah Apresiasi dulu Nah ini keren banget Gambarnya Walaupun Anda Gak ngerti gambarnya apa Nah kalau Hasil karyanya Sering tidak diapresiasi Ini nanti Kaitannya sama Percaya diri Jadi dia Gak berani Menghasilkan Sesuatu yang baru Sesuatu yang unik Karena ketika Dia menghasilkan Sesuatu yang unik Dianggap masalah Dianggap Gak masuk akal Akhirnya anaknya Gak berani bermimpi Akhirnya anaknya Ikut rule aja Gak berani Off the box Ini yang membuat dia Imajinasinya gak jalan Kemudian beri kebebasan Sama aturan Kalau ada dua aturan Tiga aturan Contoh lah misalkan Eh bunda Ini kan udah habis ujian Kayaknya antara belajar Dan gak belajarnya itu Kalau sekolah ini habis ujian Boleh lah kami libur dua hari Nah itu namanya kebebasan Yaudah lah Libur dua hari ya Gak boleh gak Nah pernah dia minta libur Ya suntuk kali lah belajar Libur ya boleh gak Nah tadi kata kuncinya Kan kasih alternatif Boleh kamu libur Gak sekolah Tapi kamu bantu Nenek buat tahu isi Bantu mereka buat donat Dari jam berapa ya buat donatnya Dari jam 8 pagi Sampai jam 1 siang Kok lama kali sampai jam 1 siang Kan kamu sekolahnya pulang jam 1 siang Jadi kasih alternatif yang lain Kalau dia gak mau sekolah Jadi supaya nanti dia mikir Aku nanti kalau minta gak mau sekolah Disuruh buat donat Bendingan sekolah lah Nah itu yang disebut alternatif Kasih pilihan Jangan saklek banget Jangan langsung stres Begitu anak gak mau bilang gak mau sekolah Ya ada apa gak mau mandi Bisa gak? Gak mandi tapi sekolah Ya gak apa-apa Yang penting kamu sekolah Karena sekolah itu lebih strategis Daripada mandi Mandi itu perintilan Yang strategisnya kan sekolah Nah mulailah berpikir seperti itu Orang tua kalau punya anak intiting Nah lakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya